Intro Bank Rakyat Indonesia memberi dukungan penuh kepada petani muda di Kabupaten Probolinggo Kali ini dukungan diberikan kepada kelompok tani cempiring di Desa Sidodadi, Kecambatan Paiton, Kabupaten Probolinggo BRI memberikan support kepada Muhammad Yogi, ketua kelompok tani cempiring karena merupakan sosok petani muda yang sukses Yogi sukses membudidayakan tanaman berupa buah dan sayur mayur yang tumbuh di dataran tinggi ke dataran rendah Bahkan kesuksesan Yogi ini mendapat perhatian dari Menteri BUMN Erick Thohir dengan datang langsung ke lokasi budidaya Dalam dukungannya, BRI memberikan pendampingan dan wawasan mulai menanam, pemasaran hingga pengelolaan keuangan Di lahan milik sendiri, Yogi sukses membudidayakan sejumlah tanaman buah dan sayuran seperti buah stroberi Tidak hanya stroberi, sejumlah sayur mayur mulai brokoli hingga asparagus berhasil ditanam Yogi Bahkan sayur mayur dan stroberi ini tumbuh dan berpuah dengan baik Kita itu menjadi nasabah BRI di KUR itu tahun 2013, sejak kita pulang dari Jepang Nah, setelah pulang dari Jepang, otomatis kita kan makan, bukan kerja Jadi kita akan butuh permodalan dan Alhamdulillah diterima baik untuk mendapatkan KUR Kita disini kan mengembangkan kan sayur-sayuran dataran tinggi kemudian dataran rendah Kayak ini ada buah juga disini ada stroberi juga, kita coba kembangkan di dataran rendah Dan Alhamdulillah ini disupport oleh BRI BRI juga mensupport kegiatan-kegiatan pelatih-pelatih tentang keuangan sederhana Karena ini yang sangat dibutuh oleh petani BRI sangat luar biasa sekali support buat kita Bahkan untuk tindak lanjut ke depannya pun secara sustainable akan terus berkembang BRI berharap usaha yang dilakukan Yogi ini bisa menginspirasi pemuda lainnya Untuk terus berinovatif bahwa anak muda bisa sukses di bidang pertanian Terima kasih